Jasa eksekutor pada KPK telah melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama terpidana Juliari P. Batubara dengan cara memasukkan ke lembaga pemasaratan kelas 1 Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan. Di samping itu juga dijatuhi pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Masjid Hakim juga menjatuhkan putusan terhadap terpidana Juliari P. Batubara ini untuk membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dirampas untuk menutupi uang pengganti dimaksud. Dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Selain itu juga ada pidana tambahan lainnya yaitu pencambutan hak politik atau hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terpidana selesai menjalani pidana pokoknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!